Bikertorun Kapan datang ke Indonesia? Tadi, dua kali tadi datang Empat bulan tadi datang Karena izinkan Ibu, ayah izinkan menikah Satu bulan tinggal Ke Indonesia Nanti kembali Terus pergi Terus, empat bulan nanti datang Untuk menikah disini Jadi balik lagi? Dua kali Karena aku sangat cinta istri Berarti baru nikah ya? Kapan itu? Minggu kemarin Oh, pengantin baru ya? Selamat Menikah Selamat menikah Mbak Saturkinya menikah apa? Evelyn Mech Evelyn Mech Evelyn Mech Evelyn Mech Evelyn Mech Pas nikah minggu kemarin berarti datangnya sudah ada empat bulan? Enggak Datangnya dia itu dua kali Pernah datang itu bulan September Iya Sampai Oktober tuh Satu bulan Balik lagi tuh Nah kemarin baru datang tuh pas akhir Januari Akhir Januari itu udah di Indonesia Tanggal 27-9an gitu Akhir Januari Terus balik lagi ke Turki Nanti ya? Nanti Tapi aku Nau hanya jerebon datang Bandung Kalimantan Oh, mau jalan-jalan dulu? Kalimantan salah Tasik Malaya Kuningan Sudah? Sudah pernah? Oh, jalan-jalan sudah? Ya Gimana, gimana? Bagus nggak? Bagus Bandung dingin kota Iya Pohon-pohon banyak ada Bagus Bagus Terus Tasik Malaya Suka ya Nau banyak rumah Iya Terus Oh, iya? Pohon-pohon oksijen banyak Iya, iya Suka nanti aku lakukan ikan Mancing Mancing Ya, bisnis mancing Iya, iya Dan anak-anak main tadi Anak mau ikut lagi jerebon Dia sangat suka aku Iya, iya Nau bisa ibu ikut ya Iya, iya Iya, iya Iya, main ke Tasik Soalnya sebelum nikah Jadi kayak ziarah dulu kan Kalau di sini kan Jadi menuju keluarga-keluarga Dan ada keluarga saya itu Di Tasik Jadi kita tuh ke Tasik Ke sana Mampir sama dia juga ikut Oh, gitu Iya, iya, iya Terus Makanan yang paling disukai apa? Di Indonesia Susah ya Iya Susah Suka makanan Indonesia Apa tidak? Aku sendiri Makan melakukan Di sini Karena Jangan salah mengerti Karena Beda-beda itu Iya, beda Misalkan di sini Kecap ada Iya, kecap Di Turki Mungkin Jerman juga itu Kecap Kalau saus Di sini hitam kecap Aku tidak suka itu Mungkin salah Mungkin salah Di sini kecap itu hitam Tapi ada juga dijual Saus tomat Aku jual Tomat kecap jual Tapi Kecap beda Jerman dan Turki Itu merah Satu sendok Cukup Di sini aku jual Tapi nobis Saus pasta Tujuh 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 Saus tomat Jadi hal terberat Mungkin di makanan Iya Jadi tidak ada yang Sampai masuk Kalau sampai suka banget Enggak sih Karena memang Masaknya Ayam ada di sini Ayam Apa itu Tapi ayamnya kecil Selalu yellow Ayam Aku lihat Banyak kunyit Kunyit Aku suka kunyit Oh tidak suka kunyit Aku mau makan Mau beli Tapi Aku pergi Kunyit Aku pergi Kunyit Dia kalau mau beli ayam Kok banyak banget Ayam yang ada kunyitnya Kayaknya kuning-kuning semua Gitu loh Enggak ada ayam yang biasa aja Ayam bakar kan ada Tapi kan kuning juga Jadi di Turki juga makan pedas Ya Pedas suka Aku kemarin Lada ada Green Lada Cabai hijau Aku coba pedas Atau makan itu Krec Orang angkat ya Indonesia Langsung diambil Lagi di warung Yang kecil-kecil itu Misalkan makan Lakukan pedas Lakukan itu Tapi hati-hati juga Hati-hati juga Karena kan Emang orang Indonesia Kalau nanya Emang ini pedas enggak Enggak pedas Enggak pedas Pas makan Ya pedas Jadi harus bilang Buat anak kecil Jadi biar aman Biar tidak Pedas sama sekali Jadi mungkin dari Dari penonton juga Penasaran Awal ketemunya itu gimana Kok bisa tahu-tahu Sampai nikah Ketemunya Kayaknya aku dulu sih Aku dulu deh yang follow Instagram dia Tapi Akhirnya di follow back-in sama dia Terus akhirnya Dianya nge-DM Oh jadi Saya dulu tapi yang nge-follow Tapi dia yang nge-DM Ya dari online Online Ya dari Instagram Oh dari Instagram Tapi komunikasi gimana? Dia memperkenalkan dirinya Pake bahasa Indonesia Sehingga saya tuh kayak Halo saya Turki orang Nama saya WFB Tapi saya bisa sedikit Bahasa Indonesia Saya suka Indonesia Gila gitu Oh dari DM Udah bisa Nanti aku belajar-belajar Karena Aku teman ada Banda aja Teman ada tadi Di Turki Oh Banda aja Kemarin aku Toko ada Di Turki Toko Orang datang Indonesia dua Satu orang India Satu orang Indonesia datang Dia bilang Sangat mahal tiket Mau Liburan Sekolah Universitas Liburan No pergi Usah Famili No banyak uang Dia bilang Ada kerja disini Tanya aku Aku tokoh Toko punya ada Aku berfikir Tuan lakukan uang Kenapa No lakukan help Aku rumah lakukan Ayo gapapa Tiga bulan Libur Aku help Nanti sekolah lagi Pergi Aku juga help Tiket lakukan aku Nanti Pergi Salman Banda aja Dia bilang Ibu kal aku Videoko Tolong datang kesini Anakku sangat help Terus aku terima Datang kesini Intinya dia tahu Bahasa yang satu Dari orang Indonesia Belum datang Belajar sedikit Dia buku-buku krim Banda aja aku Itu temen Temen Indonesia Kuliah di Turki Orang Aceh Namanya Salman Tadi aku Tadi aku Dunia Dimana Indonesia Tidak tahu Buku-buku aku belajar sedikit Nanti itu Instagram Lihat Aku suka itu Cinta itu Aku nampak Pusing ya Aku pusing Nanti Google Translate Tapi aku cepat mengerti Salah 50-50 benar 50-50 salah Iya Aku ngapain Belajar lagi Belajar lagi Pratik lagi Tapi Pernah bikin kursus Bahasa Indonesia Apa Belajar diri sendiri aja Sendiri Aku pita Belajar sendiri Dan prakteknya Langsung sama orang Indonesia Itu Temen-temen yang ada disana Misalkan Jika orang mau Gak apa-apa Aku Cinta banyak dia Untuk kulakukan Iya Itu Good man Saya juga sama Bisa juga Bahasa Turki Nanti kan ada Sekolah juga kan Sekolah Bahasa Turki Gratis kan Free Bayar Tapi aku Banyak teman ada Indonesia Gak apa-apa Bahasa Kau Gak apa-apa Gratis Gak apa-apa Gratis Jadi ini Nanti hari Jumat ini Kalian mau ke Turki Nanti Nanti Tujuh Jumat Oh Tujuh Jumat Saya pikir Jumat Oh Tujuh Jumat Mau ke Turki Udah Tinggal disana Tinggal disana Tapi visa Udah semua Besok mau ke Jakarta Mengurus-ngurus dokumennya Visa Iya besok Belum Visanya saya belum Ini tadi baru ngurus Visanya dia Perpanjang disini doang Besok mau ke Jakarta Mengurus-ngurus surat Kayak nikah Setelah nikahnya kayak gitu Kedubes Kemenak Dan lain-lain Apakah ini Lebih mudah Bisa Cepat Ada banyak Step-step Banyak Pasti Pasti kalau pernikahan campur Banyak dokumen Banyak disini susah Ya Banyak Aku hanya dua Pergi ofis Udah Disini Pergi itu Susah Dan hari ini Pergi Lakukan visa Sepantar lagi selesai Mau lagi visa Satu bulan Dia bilang Kamu tidak bisa masuk Setelah bulan Kenapa kamu bisa Dia bilang Kamu pendek Pakai lupa Di imigrasi itu Tidak boleh pakai Selana pendek Aku lupa Jadi dia tidak boleh masuk Aku bilang Benar Ya benar Ya kan di pintunya Tidak ada baca Yang pakai selana itu Tidak boleh Apa itu Imigrasi Kamer imigrasi Sahur Sarung 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 Ya kalau tidak pakai sarung saja Aku tidak mau sarung Karena aku sarung Jangan salah Sarung masuk Merasa wanita ya Ya benar Kalau kita sekarang Di Indonesia itu Imigrasi harus pakai Seperti begini Lebih Ke meja Ke meja Sana panjang Sama sepatu Ya untuk mungkin sopan Ya biar sopan Dan juga Ya buat menghargai lah Awal saya Ke imigrasi Abis dari Jerman Sama saya tidak boleh masuk Saya pakai sendal Tidak pakai sepatu Oh iya tidak boleh Sendal juga betul Harus pakai sepatu Mas di Turki nya Punya toko Toko ada Sekarang Ambargo Amerika Lakukan di Turki Terus Nanti Tutup Program ada Tadi Ekonomi kerizat Aku tutup Insya Allah Pergi lagi Ya Mau lagi open Toko menjual apa aja? Toko simit Apa sih simit? Apa ya kayak Apa sih kue terot yang mulut gitu loh Oh Tapi dia tidak mengakui Kalau itu kue terot Saya bingung Cuma bunder gitu Anak-anak sangat tidak suka itu Roti manis? Tidak, roti tidak manis S-I-M-I-T S-I-M-I-T Tapi banyak orang yang jual Oh Tidak, roti namanya Oh yang ini Yang ini Oh sesam, sesam Oh iya saya tahu Oh sesam ya saya tahu Saya tahu Ayah juga lakukan itu Family seperti itu Oh Family juga sangat tahu itu Iya Suka? Iya Dia punya toko Dan akhirnya keluarganya yang Ikut-ikut bantu Kayak buat gitu Jadi pakai keluarganya Rame, rame Ramai Ya Banyak yang beli Ya Satu hari Tien juta Tien juta Dulu Sekarang dua puluh juta Amin Insya Allah Kan ada istri Ada istri Ada istri Ada doa Nambah Rezeki Oh gitu Masa Allah Doppel Doppel Iya 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 Kasih Tapi dia mau tahu 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 kalau uang mau tahu lah Insya Allah Ya Tumisannya 100 120 Banyak Zero-zero ada uang-uang Iya Nolnya banyak Iya Nolnya banyak Aku bilang Zero-zero bilang Tahu Berapa 17 18 Iya Lira Jadi kalau bilang 10.000 10 aja gitu Saya ke Turki Ada 10 kali Oh pernah Iya Karena saya kerja di kapal Jadi Antalya Antalya Istambul Sama Ada lagi Satu lagi Izmir Izmir Antalya Izmir Nosaju Panas-panas Antalya banyak turis Iya Istambul dingin Iya Istambul dingin Tapi Istambul 20 milion orang 20 milion orang 20 milion orang Tapi sekarang Di Turki Udah jarang yang pakai hijab Kenapa Tapi beda-beda Orang-orang ada Yunani Bukan Muslim Bukan Muslim Misalkan Di sini Cina orang ada Banyak tahun-tahun Datang di sini Tapi Kartu tulis Indonesia orang Itu Nggak tahu dia Cina Di sini juga Istambul juga Sangat beda-beda Yunani ada Armeni ada Banyak-banyak Balik lagi Ke pertanyaan Masih Hubungan kalian ya Karena kan Penasaran banget Gitu ya Saya cuma mau nanya Saya cuma mau nanya Pas Pas udah DM-DM Ya bolak-balik Apa Berapa lama Sampai bisa ketemu 5 tahun Hampir 5 tahun 5 tahun DM-DM aja Kagak Whatsapp Ildr Dido call Video call Tapi nggak bisa Ketemu Tidak ketemu Tapi first time Saya tuh kaget banget Satu pas video call Sama dia Hampir Pertama kali Tiga jam Pake bahasa Indonesia Saya kaget Ternyata bisa dan nyambung gitu maksudnya ini ngobrol apa nih maksudnya nih bisa dong makanya sekarang bisa bahasa Indonesia ya Oh ya ya Wah pintar berarti ya basic ya sudah bisa bahasa Indonesia karena ada temennya temen telah belajar-belajari saya mau tanya pembadian itu kan relationship-nya LDR ya video call-an sempat gak sih mikir sampai nikahnya gitu serius awalnya ada enggak kayak kayak Oh ini kayaknya cuman buat ya udah buat iseng-iseng aja gitu punya temen atau gimana gitu enggak sih awalnya masih temen atas biasa aja ya cuman lama-kelamaan kan kita intensnya masuk komunikasinya tuh ya 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 tapi kayaknya bener nih maksudnya bener nih maksudnya saya pun dikenalin gitu sama keluarganya kayaknya dia kalau ini ini ibunya kakaknya adiknya gitu dan bilang ya mau serius bilangnya gitu mau serius orang tua percaya nggak apa udah tahu dari dulu tahu cuma tahu cuman kayak hal paling juga maksudnya nggak nyampe serius kayak gini gitu paling cuma sekedar tahu dong ya udah gitu doang kayaknya nggak mungkin kayak ngasak iya gitu tuh jadi mbak Dian sebelumnya eh dimana sebelumnya apa emang dari Cerbon juga kalau saya kerja di sini kerja di sini ya tinggal juga di sini tapi rencananya mau pindah ke sana kan Iya kalau di sini kan dianya bingung sih mau kerja apa kalau di Indonesia jadi ya jadi ya mau nggak mau ya harus ke sana gitu kalau di sini belum ada kerja untuk dia tapi ada kemungkinan buat kerja di Turki juga ya apa ini susah untuk orang Indonesia nggak susah bisa bisa dapat kerja Indonesia sangat susah dan sedikit uang ya misalkan ceripun orang kerja dia Universitas ya selesai pergi masuk kerja 2 miliar Astaghfirullah el-Azim ya 2 miliar apa ya 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 tapi orang tua diijinin pergi ke Turki ya gimana ya mau nggak mau soalnya gimana masa ya tadi sih kalau di sini kan bingung nih mau kerja apa gitu dulu loh Iya ya ya kalau misalkan dia di sini doang terus sampai mau tanggung jawab jadi kerjaannya kan di sana apa-apa ikut aku aku toko pun kamu kasih aku bilang tentel ya 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 tapi kalau buat masa depan kayaknya lebih emang baik di Turki ya karena kan udah punya toko sendiri gitu udah-udah usaha sendiri ya udah bisnis jadi lebih baik di sana sih ya sambil belajar-belajar kalau nggak betah kan tinggal balik lagi kesini ya kita juga sebenarnya rencana sih kalau misalkan dikasih rezeki gitu sama Allah gitu ya mau buat usaha juga di sini gitu loh ya karena dia juga kan bisa buat buatan gitu bisa masak lah kalau dia tuh tapi di sini di Indonesia banyak banget orang Turki jualan kebab ya banyak banyak disini kebab enggak enak ya maaf ya tapi em bener Turki kebab beda-beda lakukan itu misalkan masukin 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 lakukan itu kebab itu artinya tapi orang-orang sapi-sapi ayam ada dia donor namanya doner ya doner aku mau toko disini insya Allah karena doner ya aku teman atas disini kalau kalau bisa sih ya bikin lah disini jadi biar kita kalau kangen beli doner ya di sini ada ini yang apa yang dagang di Bima tuh kan kita suka tapi beneran beneran doner apa soalnya disini kebab apa kebabnya itu beda itu bukan kebab tapi doner jadi kayak dagingnya tuh digiling gitu loh terus disisir-sisir gitu iya itu doner namanya no kebab iya iya tapi tapi itu sama nggak sama kayak yang di Turki beda dari disini di Jerman banyak nih panjang gini ya terus segini ya terus banyak daging-dagingnya enak sumpah dan banyak nih ada tomat ada mentimun kalau mau olif jagung salat apalagi sausnya enak kayak yoghurt saus oh god dan saya udah langsung pengen ke Jerman dan mau makan kembali ternyata di Jerman karena disini nggak bisa ketemu nggak minggu hari ke pasar mesulur aku teman aku seperti pergi minggu hari itu dia lakukan donor ayam dan sapi tapi aku lakukan dia kecil itu iya lawas kecil lakukan itu aku bilang kenapa kecil kurang Indonesia suka kecil aku bilang no full itu kurang satu kecil kata dia porsinya kecil beda sama disana porsinya lebih besar ya memang kita kan porsinya cuma segitu ya kagak besar-besar banget kan saya kenyang deh kalau kebesaran karena buat orang Indonesia too much banyak saya rindu rindu saya rindu aduh aduh sekarang mau makan itu mau makan dan aku pikiran aku masih belum keluar kalau dokumennya belum selesai jadi dokumennya belum selesai sama sekali jadi mau pergi Jakarta insyaallah mau selesai dokumen dulu ke embassy ya dan berarti itu itu visanya bisa keluarga ya bisa keluarga nanti berapa tahun itu kalau di apa cari tahu sih untuk sementara tiga bulan dulu nanti habis tiga bulan baru diperpanjang pas nyampe turkinya Oh ya ya sama kayak saya juga tiga bulan ya bisa airnya tiga bulan dulu nanti nyampe turkinya baru saya perpanjang satu tahun perpanjang berarti satu tahun perpanjang ya tapi nanti ada dapet kayak seumur hidup ya Beb ya kalau udah lima tahun enggak dua tahun dua tahun ada Ausstitel Vershainigung iya kan Ausstitel Vershainigung oh iya itu seumur hidup ya jadi kalau nggak salah kamu masuk dengan visa terus langsung harus eh ya izin buat enggak tahu bisa keluar ya jadi setiap setiap tahun kan setiap tahun kami ke kantor tapi ya tapi habis itu udah enggak lagi habis itu saya dapet kayak kayak KTP ID udah itu habis itu visa Sengen bisa Sengen tapi di sana eh eh kalau puasa Idul Fitri rame rame ada kurang sih kayaknya Idul Fitri dunia biasa aja lebih rame ke Idul Adha lebih ke Idul Adha baiklah sejukafasin ini bahasa jam kalau orang sana fidupnya Idul Fitrinya nggak terlalu meriah kayak orang Indonesia meriahnya di Idul Adha Oh kambing berada kurban namanya idul fitri-adha tapi at-parti-parti tidak it's banyak orang banyak di sini idul fitri rame misalkan ramadhan selesai pergi family-family salim anak-anak misalkan anak-anak aku punya anak pergi ibu ayah jauh pergi rumah dia salim mudik-mudik nanti pergi meninggal orang ramadhan selesai itu juga sama salim jadi pakai tangan ke sini misalkan di sini bisa kan bisa itu bisa itu bisa di sini hanya itu juyum dan itu dua kali jadi ini udah terbiasa ya sama orang duanya juga kan oh ini kemarin atau pas nikahan tuh gini-gini makasih ya iya 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 oh gitu ya ya Kemarin aku banyak lelah duduk berdiri terus gimana nikah di sini sama Turki beda nggak nih beda 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 di Turki kayak gimana tamu-tamu datang family juga datang teman-teman datang duduk dulu dia putih baju no tiga baju di sini tiga baju aku semakin berdetang nanti dans dansa dulu ada ya coket-coket ya jika pajar-pajar ada jika istri suami ada jika mau ikut bersama dan selesai duduk itu itu duduk bersama wali kota datang wali kota datang wali kota datang yakin dia tanya ya tulis nanti istri suami tanya nanti ikut beda beda teman paduran dia tulis dia tulis udah resmi nikah imam nikah tiga hari dulu jami oh seperti no masuk-masuk banyak orang no iya jadi mau nikahnya private gitu oh iya iya ofis-ofis terus nikah ofis dulu abis itu dirayain kalau kita kan gabung biasanya ya terus nanti bicara orang dia bilang damat tanggelin istri dan itu damat itu pengantin lelaki geli itu pengantin lelaki nanti merah lakukan orang-orang lihat siapa orang berapa uang lakukan dia benar dia suami teman suami teman dia lakukan dua puluh-puluh uang-uang uang-uang tempelin uang-uang itu gelinnya banyak uang sama emas kamu tahu datang sini open masuk iya jika kecil uang ada itu orang-orang malu malu kecil lakukan no bisa kecil jadi besar besar enak ya tapi banyak waj datang langsung nempelin uang ketahuan uangnya berapa ya 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 dekat family ibu big sister kecil sister brother no one dia lakukan jin jin jen jin jin oh gelang-gelang ibu itu istri alter ayahku gelang jam ya dekat family selalu no one nanti teman-teman selesai nanti main-main ya oke oke tapi ini nikah lagi nggak di Turki kan lumayan dapat banyak uang nikah lagi nggak di Turki di Turki mahal nikah oh jadi mahal juga mau nikah lagi nggak di sana mau nikah lagi di sana mau oh teman-temannya komen gitu nanti nikah juga di sini ya sama keluarga juga bilang jangan lupa nikah juga di sini iya 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 kemarin aku teman menikah dia cerita aku bilang berapa uang ya aku ganteng teman-teman orang family 345 juta yang dapat uangnya berapa-berapa lira berapa lira biasanya paling kecil paling kecil berapa 200 berarti 200 lira saya cek krisis krisis banget oh ya jadi 200 lira itu 100.000 IDN oh kecil ya dulu 2.500 3.000 jadi satu lira tuh iya gara-gara krisis ini ini bener-bener terjun bebas banget sampai 500 rupiah 500 rupiah Oke enggak keras saya waktu ya udah hampir berapa hampir sejam kali yang ngobrol panjang lebar tapi saya masih mau belajar bahasa saya tahu beberapa kata ya apa merhaba kan merhaba itu maksud merhaba kayak hello hello ya merhaba terus gulai-gulai 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 jika orang pergi gulai-gulai gulai-gulai objek penuh efektif itu berasa ketika hali-gulai-gulai gulai-gulai-gulai-gulai-gulai-gulai-gulai-gulai-gulai hel enter makan aumano busis Eh terh краja atau melayati Selanjutnya 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 Ya Begitulah Ada ini gak Pesan buat orang-orang yang mungkin lagi LDR-an juga Tipnya sih Ya harusnya emang bener-bener sabar sih Sabar Sabar Saling ngerti satu sama lain Karena kan banyak banget perbedaannya Jam bahasa apapun itu Ya Kalau untuk dokumen gimana Gampang? Mudah? Harus sabar juga Sabar juga ya Harus sabar banget Butuh effort juga untuk dokumen ya Ya Nah iya jangan males juga tuh Untuk nyari-nyari info Kalau misalkan mau nikah sama WNI ya Maksudnya Karena kalau nanti ada satu Yang ketinggalan Pasti bakal ribet ke depannya Gitu loh Oke so guys Thank you so much And see you next video Bye bye Eh Mana disini